Jadi kurang lebih kayak gini nih guys, lampunya Ini day and night plus UV Yoi, halo guys, selamat datang di channel Kepoin Hewan Dan untuk di video kali ini, gue baru aja dapet paket nih guys Ini adalah paket lampu untuk ikan cana gue disini guys Sebenernya gak spesifik untuk cana sih Tapi gue disini akan nyoba untuk di tank ikan cana auranti gue disini guys Sebelumnya, untuk cana auranti gue ini, gue pake lampu Candila Candila apa gitu, gue lupa Candila KD40 atau apa gitu, gue lupa ya Nanti bakal gue tunjukin Intinya sebelumnya ini, ini gue pake lampu Candila yang ukurannya sekitar 40 cm Nah untuk ini yang gue beli adalah Candila T4 T4 Day and Night, 3 mode gitu guys Jadi disini tuh ada 3 mode Ada yang mode Day, Night, sama Day and Night Tapi ini yang varian murahnya ya Bukan varian mahal yang 100 ribuan gitu Ini murah kok, gue dapet cuma di harga 50 ribuan aja guys Dan gue kaget sih, ini gue beli kemarin Tapi ini udah dateng tadi pagi guys, bener-bener cepet sih Untuk pengirimannya, gue gak nyangka banget Dan untuk selanjutnya, mari kita unboxing aja paket lampu yang ada disini guys Let's go! Nah guys, untuk selanjutnya ini, gue akan unboxing paketnya guys Ini paketnya gede banget guys, segede gini guys Oke, kita akan buka aja unboxing paketnya guys Ini ada alamat-alamat gue ya Oke, kita coba unboxing Ini tuh tebal dan panjang karena dia ada bantuan-nya guys Tuh, udah keliatan ya, ini ada paralon atau pipa gitu guys Jadi emang ini gue pesennya yang tipe garansi gitu guys Jadi ini insya Allah aman, mungkin ya Gue pun belum ngecek sendiri ini Kondisinya kayak gimana untuk lampunya gitu Nah, sekarang udah gue buka untuk bubble wrapnya Dan ini bentuknya paralon guys Tuh, disini ada juga bubble wrap Oh, jadi lampunya di bubble wrap ya Lampunya di bubble wrap terus masukin ke paralon atau ke pipa Kayak gitu Oke Lampunya mah agak kecil ya Karena ini gue pesennya yang 50 cm Kayak gede tadi tuh paketnya Padahal itu cuma paralonnya aja guys Oke, kita coba buka Oh, ini harusnya aman sih Ini gue gak nyangkanya itu Ini cepet banget guys Untuk pengirimannya tuh Jadi kurang lebih kayak gini nih guys Lampunya Ini day and night plus UVA UVB guys Jadi ada UVA UVB-nya ya Padahal ini murah loh harganya Ini gue dapet harganya di 50 ribu Ada 3 mode bisa dilihat Ada 3 mode Mode malam Mode siang Sama mode siang dan malam Jadi ada 3 mode warna Kayak gitu ya Ada putunjuk juga Dan ya Kurang lebih kayak gini Ini glowfish ya Gambarnya ya Kenapa glowfish ya Mungkin banyak yang nanya Lampu yang cocok untuk glowfish apa Berarti ini sih harusnya Karena gambarnya aja udah glowfish ini Nah, Candila ya N50 Ini wattnya 10,8 watt 50 cm Oke guys Kita akan coba buka kali ya Kita akan coba buka paketnya Oh ini yang dapet Ini Dope karetnya Ngetutupnya Ini warna merah ya lampunya ya Kalau gue liat tuh Jadi dia mirip Mirip ini loh Mirip Lampu Candila yang mahal itu Yang Candila Pro Pro Red and Pro Red and Day Pro Ah, gue lupa namanya Pokoknya Candila Pro Red View Kalau gak salah Wuh, warna merah tuh kan Cakep ya Warno lampu-lampunya ya Kayak lampu premium gitu Padahal nih Ini gak mahal laganya guys 50 ribuan aja Oh ini ada tombolnya nih Tuh Jadi ini nanti Untuk ngatur ininya guys Untuk ngatur modelnya Ini dope karetnya Kita akan coba pasang Ini semoga Dope karetnya dia aman ya Karena Pengalaman gue beli lampu tuh Dope karetnya suka gak masang gitu Nah, tutupnya Oh, kita Oh, ini karena Tinggal dicakupin gini guys Bagusnya kayak gini Jadi kan ada tuh Dope lampu tuh Yang kayak dimasukin dari sini Nah, ini Dia dope lampunya Kayak gini guys Wuh Ini satu di Sini Ini tutupnya Wuh, cakep sih merah Kayak gini ya Kayak lampu premium gitu sih guys Nah, jadi kurang lebih Kayak gini nih Panjangnya Di 50 cm Oke, let's go Kita akan coba pasang Lampu Candila T4 Day and Night Ya gak sih namanya Day and Night UVA UVB lah Ini namanya ya Kita akan coba pasang Di tank cana auran di gue guys Let's go Oke guys Sebelum kita coba pasang lampunya Ke tank cana auran di gue ini Gue akan nunjukin dulu Kepada kalian Kira-kira kayak gimana sih Tiga mode warnanya Sebelum nanti kita Coba lihat Di tank tuh Seperti apa pencahayaannya guys Nah, kita coba tes Untuk mode yang pertama ya Jadi ini tuh Tombolnya ya Ada switch Switchnya gitu guys Tapi bukan switch on off sih Tapi on off juga sih Jadi setiap nanti Satu ketukan pencet Itu bakal mati guys Nah, ini mode yang pertama guys Mode yang pertama ini Dia kebiruan-kebiruan Kayak gini Jadi dia tuh Kalau gue lihat LED-nya ini Campuran antara Biru sama putih guys Nah, dipencet sekali Itu mati Lalu kita pencet lagi nih Nah, ini keluar mode day Mode day ini dia LED-nya kuning guys Kuning Ya, kuning ini Gak ada campuran putih sih Kalau yang night itu dia Biru dan putih Kalau yang day dia Kuning guys Karena disini tuh Kalau gue lihat Ada tiga LED gitu guys Ada kuning Putih Sama biru Nah, ini pencet lagi mati Lalu kita akan Pencet lagi Mode yang terakhir nih Nah, ini mode yang terakhir Ini mode day and night Ini semua LED-nya nyala Kalau gue lihat Jadi LED biru Putih sama kuning Ini semuanya nyala Jadi maksimal gitu Mungkin ya pencahayaannya Gabungan antara Day sama night guys Oke guys Untuk selanjutnya disini Kita akan coba Pasang lampu kandila T4 Day Enat ini Disini guys Jadi kita akan coba Lepas dulu Lampu yang ada Di tank cana auranti gue ini Gue tuh takutnya dia ini guys Takutnya tuh Apa ya? Loncat gitu Kita akan coba cabut dulu Lampunya Nah Kita udah cabut lampunya Gue takut nanti Lompat gitu loh Nah Udah gue lepas ya Jadi ini lampunya nih Ini lampu yang sebelumnya ya Kandila Ini kandila juga sih Cuma ini gak tau kandila apa Meraknya ya Ini wattnya juga Berapa watt ini guys Jadi kayak ginilah Untuk lampu yang sebelumnya Gue pake Ini kalo gak salah ukurannya cuma di 40an cm Oke Untuk selanjutnya Kita coba pasang Lampu kandila yang ini guys Ini yang tadi ya Kandila T4 Day Enat Udah ada 3 mode warna Nah kita akan coba buka dulu kabelnya Oke Kita akan coba pasang aja Gue takutnya loncat Duh agak ngeri nih Kita coba bikin takut dulu lah Si cana aurantinya Gue akan coba bikin takut dulu Si cana aurantinya Jangan dong Lihat dia takut dulu Karena kalo gak takut Agak berabe guys Lalu kita akan pasang aja Langannya guys Kita coba beri air dulu Untuk dopnya Kita coba pasang Hah Udah terpasang Oh ini cakep Bagus ini untuk Karet dopnya Bagus guys Karena dia Nempel sempurna Oh kita tempelin aja Ke bagian atas Dengan Dengan ke bagian samping Bagian atas guys Harusnya ini udah Ngadep ke bawah Oke Udah terpasang Oh bentar guys Agak sedikit sebelah sini Oh ini Maksimal banget ya Karena kan Tenggo ini Dia ukurannya 60 Untuk panjangnya gitu Dan ini lampunya Panjangnya Di 50 cm guys Kita akan colokin aja Colokin aja Di sini Ini maaf Acak-acakan ya Untuk kabelnya Sorry Kita akan coba Nyalain guys Kita coba cek Mode pertama Ini mode yang Night nih guys Ini night ini Dia modenya Kebiruan gitu guys Jadi ini yang nyala tuh LED warna Biru Sama LED warna putih Gue kurang suka sih Warna kayak gini Tapi Mungkin emang Ini modenya Untuk gelap gitu ya Untuk malam hari gitu Karena warnanya Lebih kalem Kita akan coba Di Mode yang Kedua selanjutnya Nah Ini mode Day guys Oh mode day Ini Apa ya Lampunya jadi Kuning gitu ya Jadi seolah-olah Kayak pake daun ketapang gitu guys Di sini tuh Oh iya ini mungkin Cocoknya pas siang kali ya Pas ada cahaya matahari gitu ya Ini kan gue shooting Di gelap Di malam hari ya Gelap jadinya Gak ada cahaya matahari Mungkin kalo ada cahaya matahari Lebih cocok gitu Tapi kayak seolah-olah Pake daun ketapang gini sih guys Lalu kita akan coba Mode Day and nightnya nih Nah Ini mode day and night Ini nyala semuanya ya LED Biru Putih Sama Kuning guys Sebenernya Jujur ya Jujur ini ya Ini kalo gue bandingkan Dengan sebelumnya Gue akan tunjukin nanti Sebelumnya kayak gimana Untuk pencahayaan lampunya Sebelumnya kan gue pake lampu ini Ini kandila LED-nya warna putih Satu baris Dan panjangnya 40 cm Gue rasa cahayanya lebih baik Yang ini gitu Gue rasa ya Cahayanya kayak lebih netral Putih gitu LED-nya Kalo ini Apa ya Gue ngerasanya kayak ada Agak aneh aja gitu Lampunya warnanya Kebiruan Kekuningan Jadi Jadi gak alami Gak natural Menurut gue sih Tapi Gak tau ya Apa gue belum terbiasa Ataukah gue emang Norah Katro Seling beli lampu yang murah Jadinya pas gue pake lampu yang Agak bagusan dikit Jadi kayak beda gitu Gue entah gak tau Apakah ini lebih bagus Dari sebelumnya atau enggak Cuman gue ngerasa Selewatnya Kayak lebih bagus sebelumnya gitu Warnanya kayak lebih netral Dan lebih natural aja sih Gak tau tapi ya Apakah gue yang salah Atau kayak gimana Entah gue kayak lebih suka Lampu yang ini sih Oke guys Disini posisinya Lampunya udah gue pasang Mungkin tadi juga Kalian udah liat ya Penampakan lampunya itu Seperti apa Dari yang mode pertama Mode yang night Terus mode yang day Sama mode day yang night Seperti apa Ini kita coba bahas Kesan gue ya Kesan pertama gue pake lampu ini Menurut gue Ini gue sebenernya Agak sedikit kecewa Untuk lampunya gitu Kenapa Karena gue ngerasa kayak Lebih natural Lampu gue sebelumnya gitu guys Yang ini nih Ini candila Lampu Ini juga candila sih Cuman Entah gue lupa Candilanya candila apa gitu Pokoknya ini lampu candila Cuman tipunya gue lupa Terus dia tuh Ukurannya 40 cm Dan LED nya 1 baris Nah bisa diliat oleh kalian Ini cuma 1 baris Untuk LED nya Nah sedangkan Pas gue liat disini Untuk lampunya tuh Kayak gak natural gitu sih Karena mungkin Lampu yang candila T4 Day and night ini tuh Dia lebih Apa ya Lebih banyak varian lampunya gitu Kalau tadi kan dia 1 lampu doang Warna putih Kalau ini campur-campur kan Ada biru Ada putih Ada juga warna kuning gitu Jadi mungkin agak Sedikit apa ya Sedikit ada percampuran warna lain gitu Misalkan Warna putih Dicampur warna kuning Jadi lampunya tuh Cahayanya tuh jadi kekuningan gitu Terus misalkan Yang day and night nya pun Yang semuanya nyala itu Lampunya tuh jadi agak kurang natural sih Nah ini yang mode day and night ya Ini semua mode lampunya nyala Ya jadi gitu aja untuk video kali ini Video gue soal Unboxing Apalagi tuh Review dan juga Masang lampunya seperti apa Entah nanti bakal gue bahas lagi atau enggak Karena disini pun kayaknya udah lengkap juga sih Gue bahas Apa tuh namanya Kelebihan dan kurangannya Pemasangannya Cahayanya Karakternya kayak gimana gitu Dan gitu aja untuk video kali ini Thanks parah Baik kalian yang udah nonton video ini Sampai habis Jangan lupa like Share komen dan juga Subscribe di channel ini Stay capable di channel Kepoin Hewan Kepoin Hewan Kepoin aja Bye bye Thank you Oke guys Jadi ada sedikit koreksi ya Jadi di video gue itu tuh ada sedikit kesalahan guys Nah untuk kesalahan yang pertama nih Dari segi modenya guys Nah sebelum ke modenya Sebenernya ada kesalahan juga Dari segi mencet tombol ini guys Dari segi mindahin mode-mode yang ada di lampu Kandilai day and night plus upv ini nih Nah jadi ternyata gak perlu dipencet ya Gak perlu sampai dipencet gitu Jadi kalau mau pindahin mode itu Tinggal dipencet tapi jangan terlalu kenceng guys Tuh pindah mode ya Tuh Tuh Jadi gak sampai mati Karena kan sebelumnya gue bilang Harus sampai mati kan tuh Cuma mati terus dinyalain Ternyata gak harus seperti itu guys Jadi tinggal dipencet tapi jangan terlalu kenceng Tuh Tuh Jadi gak ada jeda mati gitu guys Nah itu yang pertama dari segi mencet tombol ini Atau dari segi mindahin modenya Untuk yang kedua dari segi penamaan modenya nih guys Jadi Kesalahan gue tuh Yang mode biru ini tuh ternyata dia mode day guys Jadi Mungkin ibaratnya dia lampunya kebiru-biruan Jadi mirip Langit biru di siang HD Jadi mode day ya Yang warna biru seperti ini Nah kalau yang mode ini Ini baru mode night Nah ini mungkin bisa diibaratkan Kayaknya malam hari Yang biasa kita pakai lampu tidur Ya warna kuning yang remang-remang Nah ini mode night guys Jadi Sekali lagi ya Yang mode Warna kuning kayak gini Lampunya kekuningan kayak gini Ini mode night nih Kalau untuk yang Ini yang kebiruan Ini mode day Kayak gitu ya Dan kalau yang ini mah Sama aja sih Ini mode day and night Jadi gitu aja mungkin Thank you